Saya pikir kebutuhan pakan ayam itu naiknya bertahap, berangsur naik sedikit demi sedikit. Logikanya, jika masih dalam masa tumbuh kembang, maka wajar kalau kebutuhan pakannya naik sedikit demi sedikit. Kalau misalkan saya gambar diagram kebutuhan pakan ayam dari usia 0 sampai 3 bulan, saya pikir akan seperti ini. Naik secara bertahap, eh ternyata tidak begitu. Dari 0 sampai 1 bulan, menghabiskan 0,5 kg. Lalu dari 1 sampai 2 bulan, langsung melonjak naik ke 1,5 kg per ekor ayam. Pantesan, setiap kali merawat ayam di usia ini selalu merasa kok banyak sekali makannya. Kalau begini kan jadi tahu. Kemudian dari 2 sampai 3 bulan, per ekor ayam menghabiskan 1,8 kg pakan ayam. Ya, melanjutkan video sebelumnya, ini rangkuman dari perawatan ayam usia 2 sampai 3 bulan yang ada di Youtube Shot dengan langsung pakan ayam kering 100%. Pertama, perawatan. Kalau bisa, sudah harus sering-sering diumbar mengingat ini bukan jenis ayam konsumsi. Khususnya ayam jantan saat dewasa nanti, sendi, tulang, dan ototnya sangat dibutuhkan. Sehingga ada baiknya jika mulai dibentuk, dilatih lebih awal. Cukup dengan diumbar sehingga mereka bisa berlalian, lompat-lompat, menggaruk, dan mandi tanah. Kedua, air minumnya tetap sama. Pakai air yang diendapkan terlebih dahulu dan ditambahkan jamu ini setiap hari. Ketiga, rancum pakan ayam. Saya pakai PR1, 5, 9, 2, dan jagung giling dengan takaran perbandingan 1, banding 1, banding 1. Pemberian pakannya sesuai kondisi mereka. Maksudnya begini, paginya saya beri 9 genggam pakan ayam. Kalau siangnya habis, berarti mereka sedang lapar. Maka menjelang sore, saya beri pakan 9 genggam lagi. Tapi kalau ternyata siangnya masih sisa banyak, sorenya saya beri lebih sedikit agar malamnya nanti tidak ada sisa pakan ayam sehingga tidak dimakan tikus. Sambil perhatikan mereka, jika sering mondar-mandir terlihat seperti meminta makan, maka artinya pakannya perlu ditambah. Keempat, total pakan ayam. Sebelumnya sudah menghabiskan 9 kg. Ini pembelian terakhir, masing-masing 1 kg. Karena takaran perbandingannya berbanding 1, jadi saya satukan saja dan ini sisanya. 764 gram. Maka total pakan ayam yang dihabiskan oleh ke-6 ekor ayam ini adalah 11,2 kg. Detailnya bisa kalian lihat di deskripsi. Kelima, biaya pakan ayam. BR1, Rp10.000 Rp592, Rp11.000 Jagung giling Rp7.000 per kg. Nah, karena saya campur jadi satu, maka harga rata-ratanya Rp9.300 per kg. Dengan total pakan ayam yang dihabiskan di usia 2-3 bulan adalah 11,2 kg, atau 1,8 kg untuk per ekor ayamnya. Kalau ingin tahu total biaya pakannya, bisa kalian hitung sendiri karena beda tempat bisa berbeda harganya. Secara keseluruhan, dari usia 0-3 bulan, untuk 1 ekor ayam menghabiskan 3,8 kg pakan ayam kering 100%, atau sebut saja 4 kg. Keenam, posyandu. Dengan kondisi belum sarapan sama belum ngopi juga, ini berat badan ayam usia 3 bulan. Yang paling berat sudah menyentuh di angka 1,5 kg. Mantap! Ketujuh, FJR ayam jenis ini. Dari ke-6 ekor ayam ini, berat badan rata-ratanya adalah 1.262 gram. Dengan total pakan per ekor ayamnya 3,8 kg, maka FJRnya 3, sekian. Berikutnya, saya sudah menyiapkan 5-9-4 dan jagung giling. Dengan perbandingan 2 fur dan 1 jagung, yang perkembangannya nanti diupdate seperti biasa di Youtube Short. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih. Ketujuh, FJR ayam jenis ini. Ketujuh, FJR ayam jenis ini. Terima kasih.